Kayak udah malu gitu Untuk gak menutup Badan ini dan rambut gitu Menutup aurat ini kayak malu sendiri Terus pada akhirnya Tapi aku masih ragu pada saat itu Karena kan masih nyanyi ya Masih ragu Akhirnya aku coba ikut-ikut pengajian Aku coba sharing sama teman-teman Yang sudah berhijab duluan Sama ustazah Dan mereka bilang Delia kalau sudah punya niat Jangan ditunda-tunda Kalau sudah punya niat harus langsung dilakukan Karena kita gak akan pernah tahu Umur kita sampai kapan Nah dulu aku tuh sempat Ngucap kalau Aku mau berhijab nanti aja umur 40 Gitu kan Pas udah married aku mau berhijab Tapi nanti aja kalau sudah punya anak Kok kayak kita yang tahu Ya hidup kita umur kita ini sampai kapan Nah di saat ada Ada omongan seperti itu aku tuh langsung Langsung Kita gak tahu umur kita sampai kapan Kok gue yang ngatur ya Gue mau pakai hijabnya Kapan gitu kan Nah akhirnya Di awal 2014 itu Aku mutusin untuk berhijab Terus sempat bingung Nyanyi gimana ya Karir gimana ya Gitu kan Aku pikir lagi Ah rezeki udah ada yang atur kok Gitu kan Rezeki sudah ada yang atur Udah tuh Akhirnya Alhamdulillah Awal 2014 Aku mutusin untuk berhijab Berhijrah Disupport semuanya Alhamdulillah Tapi Saat aku berhijab Kita kan namanya berhijrah Berarti mau Berubah jadi lebih baik dong Iya Iya gak sih Tapi justru di saat itu Allah kasih ujian yang luar biasa Dan aku tuh sempat Ya aku sempat kepikiran Kalau Ya Allah kenapa sih Kok kemarin waktu aku belum berhijab Hidupku baik-baik aja Masalahnya enteng-enteng aja Ringan-ringan aja Tapi setelah aku berhijrah Kok malah aku di Di kayak gitu Jadi begini hidup aku Aku sempat-sempat kayak gitu Manusiawi ya Gitu ya Dan Alhamdulillah Allah kasih aku kekuatan Wid ya Allah kasih aku kekuatan gitu Apa Aku bener-bener diyakinin sama Allah Bahwa Justru Allah tuh sayang sama aku Gitu kan Justru karena aku mau jadi baik Jadinya dikasih ujian yang luar biasa Karena Allah tes nih Bisa gak nih ngelewatin ini Dan Allah kan juga udah Bilang bahwa Aku gak akan kasih Kesulitan Di luar dari kemampuan Di luar dari kemampuan umatku Jadi itulah yang bikin aku yakin Wid Sampai akhirnya aku bisa melewati Badai Masya Allah Gitu ya Dan Aku sempat mau buka hijab loh Ya Sempat-sempat Sempat loh Sempat Jadi saat aku sudah Hidup sendiri lagi Gitu ya Aku pikir aku balik lagi berkarir Gitu ya 2019 Alhamdulillah aku berkarir lagi kan Balik nyanyi lagi Tapi disitu sempat gak pede Gitu loh Sempat kayak Aduh gimana ya Gue berhijab kayak gini Kok gimana nyanyi ya Gitu kan Pasti kan berbeda kayak dulu Gitu Sempat kepikiran Karena banyak label Atau produser yang mau terima aku Tapi dengan penampilanku yang lama Kayak gitu kan Jadinya itu jadi pemikiran tuh Buat aku Gimana ya Tapi bakal jadi pro kontra Tapi ini itu Apa segala macem Tapi akhirnya aku doa lagi Minta keyakinan lagi sama Allah Ternyata Allah kasih kemudahan disitu Bahwa Nih Dengan lo berhijab Tetap kok Bisa jalan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Isu kebangkitan Kekayu ini Dihentikan Sub indo by broth3rmax